Intro Pemirsa PT. Superior Prima Sukses TBK hari ini mulai tercatat di Bursa Fake Indonesia dengan kode saham BLESS Usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham dengan melepas 1,31 miliar saham kepada publik Adapun selama masa penawaran tersebut saham superior Prima Sukses mengalami kelebihan permintaan hingga 80,15 kali PT. Superior Prima Sukses TBK hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Fake Indonesia setelah perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham atau IPO Adapun dalam gelaran IPO ini perseroan melepas 1,31 miliar saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Dan dengan harga IPO sebesar 183 rupiah persaham, superior Prima Sukses meraih dana IPO senilai total 264 miliar rupiah Adapun selama masa penawaran umum perdana saham, superior Prima Sukses mengalami kelebihan permintaan saham hingga 80,15 kali Perseroan berencana menggunakan sekitar 100 miliar rupiah dana yang terkumpul untuk belanja modal melalui pembelian 100 unit cold diesel dan 40 unit big dump truck Selanjutnya sisa dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT Superior Prima Sukses TBK merupakan perusahaan manufaktur batar ringan AAC yang berdiri sejak tahun 2011 di Surabaya, Jawa Timur Perseroan mengusung brand ternama yaitu Blazcon dan Superior Block Saat ini Superior Prima Sukses merupakan produsen batar ringan AAC terbesar di Indonesia Yang memiliki beberapa pabrik yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah Berbagi Simber IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini IPO PT Superior Prima Sukses TBK dengan kode saham BLES Setelah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Pak Andrew, beliau adalah korporat sekretari PT Superior Prima Sukses TBK atau BLES Dan juga Bapak Henry Anto, Direktur Komersial PT Superior Prima Sukses TBK BLES Ya halo, selamat pagi Pak Henry Anto, Pak Andrew Selamat pagi Selamat sehat Semangat 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 begitu ya karena hari ini sudah resmi nih menjadi perusahaan tercatat begitu ya Baik, mungkin bisa dijelaskan sendiri sedikit lah ya kepada pemirsa begitu sejarah singkatnya Mungkin kita ke Pak Andrew ya terkait dengan perseruan Silahkan Pak Andrew Ya kita berdiri sejak tahun 2011 Kita ada bagian dari SPR Skorpore ya Yang sudah berpengalaman dalam belasan tahun di bidang manufaktur Kita mulai start pertama, proyek pertama itu untuk pambungan pabrik pertama di tahun 2012 kemarin Dengan komersial produksinya di tahun 2013 Kemudian setelah beberapa tahun kita berikutnya di tahun 2017 Kita memulai proyek juga untuk pabrik kedua Dan start production di tahun 2018 Dan berikutnya setiap tahun kita hampir selalu ada proyek baru, pabrik baru ya Kemudian hingga saat ini terakhir di tahun 2023 Kita melakukan proses akuisisi ya untuk pabrik keempat kita di Krian, situar Jossi Jadi total sekarang kita memiliki empat pabrik dengan lima lini produksi ya Lima lini produksi, lima mesin di empat lokasi yang berbeda yang strategis Baik, empat lokasi, empat pabrik Kemudian ada lima lini produksi yang dimiliki oleh persero Nah perkembangan bisnisnya sendiri mungkin Pak Andrew juga bisa menjabatkan sejak berdiri sampai saat ini bagaimana Trendnya dan pertumbuhannya, silakan Ya untuk pertumbuhan dari permintaan bataringan sendiri sih inline Dengan produksi yang kita telurkan ya Karena kapasitas kita mengikuti dengan market yang ada Di mana memang bataringan sendiri prospeknya makin hari makin bagus Karena sebagai produk substitusi dari bataringan tradisional ya Jadi kita selalu permintaan akan bataringan semakin lama makin meningkat Begitu sih Baik, Pak Henry bagaimana posisi dari perseroan sendiri begitu Sebagai pemain di industri bataringan tadi begitu ya sejauh ini Oke, dengan kita punya empat lokasi pabrik saat ini dengan lima lini produksi Sampai dengan hari ini kita masih mengukuhkan sebagai produsen bataringan terbesar di Indonesia Itu dengan makasih kurang lebih 34% ya Oke Dari data Mostly di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah Iklim usahanya, iklim industri nya sendiri sejauh ini bagaimana? Nah, apakah kondisi Indonesia pasca pandemi pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas lima persen ini Menjadi salah satu berkat tersendiri begitu bagi perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan? Betul Pak Jadi produk kita ini kan memang merupakan suatu bahan substitusi Dari produk sebelumnya mungkin batang kompensional Yaitu batang merah dan ini merupakan suatu pebentuk bangunan Tentunya dengan di Indonesia kita ada bonus demografi Dan angka backlog di Indonesia yang masih cukup tinggi Sekisaran 11 juta unit rumah per tahun Itu merupakan potensial sendiri untuk bisnis kita Sehingga kita bisa terus gerut untuk mencapai hal tersebut Termasuk juga dengan pertumbuhan dari sektor properti? Yes, tentunya Jadi properti kan merupakan salah satu kebutuhan juga yang lumayan vital ya Di Indonesia Jadi ya kita terus akan gerut seiring dengan begitu Booster itu di bagian yang mana nih Pak Henry? Mungkin bisa dijelaskan Sekian kali Pemerintah memberikan diskon dari Dari apa, kebijakan Jadi pajak Pajak dari untuk pembelian rumah Itu salah satu juga yang dikenros Mungkin yang dari sebelumnya Pak Karjuri juga ada program 1 juta rumah Itu kan terus Terus menggulir Jadi kita sebagai praktisi industri ini juga Turut dibantu dengan program pemerintah tersebut Program pemerintah insentif yang diberikan terkait dengan sektor properti Ini juga akhirnya menjadi berkah bagi bless begitu ya Yes Nah, kalau kita lihat daerah pemasaran begitu Ini masih di wilayah mana saja menjadi backbone dari perseroan nih Pak Henry? Ya, kita mostly kebanyakan kita di daerah-daerah Sedekat mungkin dengan lokasi pabrik ya Makanya kita tadi yang disebutkan kita ada 4 lokasi pabrik Kita memang berusaha mendekatkan dengan market Supaya lebih komoditif, lebih cepat sampai Lebih murah harganya karena dekat dengan market Oke, trennya masih cukup oke Didukung juga dengan pangsa pasar yang terus berkembang Lantas bagaimana latar belakang dari perseroan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat? Pak Henry mungkin bisa menjelaskan Ya, kita memang bertujuan ya Kita untuk menjadi perusahaan tercatat Salah satunya adalah kita berharap dengan Sebagai perusahaan publik Kita akan masyarakat membantu pengawasan kita dalam CDG Oke Sorry, GCG GCG-nya Good Governance-nya ya Walaupun kita selama ini memang berusaha melakukan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya Tapi dengan menjadi perusahaan publik otomatis Akan lebih banyak mata nih yang melihat ke kita nih Bantu kita untuk lebih baik Lebih baik daripada itu sih Kemudian dengan menjadi perusahaan publik ya kita merasa Brand kita lebih dikenal dong Perusahaannya lebih dikenal Brandnya lebih dikenal Otomatis juga Sedikit banyak juga mempermudah kita dalam istilahnya memperkenal diri kita dan untuk Perjualan lah istilahnya untuk produk-produknya kita juga Kemudian dengan menjadi perusahaan publik otomatis kita terdaftar di perusahaan efek Indonesia ini Kita diberikan kemudahan ya untuk akses ke instrumen keuangan lainnya Jika kita memerlukan suatu saat lagi ya Dan yang utamanya sih dengan jadi perusahaan publik kita Dengan kinerja ke perusahaan kita Dengan fundamental keuangannya kita Selama kita bisa Menjawab apa yang menjadi Ekspetasi dari publik Kita mendapatkan kepercayaan lebih dari publik otomatis Secara dan langsung kita Ya bisa menikah nilai value-nya dari perusahaan kita sendiri ya Baik dan itu tercermin tadi over subscribe-nya ya 80 kali ya Betul itu sungguh sangat membanggakan ya bagi kita ya Kepercayaan dari publik ya Oke 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 Baik ini menarik Lantas kalau kita lihat momentumnya berarti sudah tepat dong Dengan kondisi ekonomi Indonesia Begitu yang sudah mulai membaik rekodnya Kemudian dengan kondisi industri-nya yang juga mendukung begitu Pak Henry Betul 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 Memang kita lihat situasinya sekarang juga sangat menuju baik ya Setelah mungkin dari pasca pemilu kemarin juga kita lihat Mungkin fokus kita dari pemerintah kan juga untuk kurut bertumbuh Seiring dengan keinginan kita juga terus bertumbuh ya Saya kira momentum yang tepat juga sih saat ini ya Oke nah ini dari kait dengan berapa saham yang dilepas ke publik Kemudian berapa raihan dana segar yang bisa diperoleh nih Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Henry Mungkin kalau sebetulnya dari jumlah saham di awal Kita memang merencanakan untuk melepas kita 15% saham ya ke publik ya Cuma seiring dengan adanya permintaan yang over subcrest sampai 80 kali tadi ya Terpaksa kita harus mengeluarkan lagi ya dari portepel ya sesuai regulasi ya Oke Sehingga menjadi sekarang sekitar 16,24% ya Itu sih Dari jumlah dana segar kita akan memperoleh dana IPO ini Kita diangkat sekitar 264 miliar rupiah Baik untuk penggunaan dana IPO juga mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ini Sudah dipetakan untuk apa saja nih Oke Dana IPO kita sekitar 100 miliar rupiah kita gunakan untuk pengembangan usaha Terutama untuk pembelian armada ya Armada ini kita penting bagi kita karena kita pengiriman selalu door-to-door Kita utamakan untuk kepuasan customer Jadi bagi kita ini salah satu yang jadi ini yang ditambah bagi kita ya Kemudian sisanya kita gunakan untuk modal kerja tentunya Oke Modal kerja untuk pembayaran pembayaran bahan baku Atau mungkin pembayaran ke supplier dan lain sebagainya sih Oke Berarti ke depan Pak Henry seperti apa? Strategi bisnis kemudian rencana-rencana ekspansi dengan raihan dana segar Tadi yang sudah didapatkan dari Master Modal Ya jadi dana segar tentunya tadi yang dikasih tahu di info sama Pak Andrew Bahwa kita ada concern terhadap penyediaan armada tracking ya Untuk men-support kebutuhan supply kita Karena memang kita lebih fokus ke sekian daerah pelosok desa Itu kan gak bisa dijangkau dengan truk yang besar Dan juga harga harus kompetitif Tentunya selain kita nambah armada kita juga ada Exception ke depan kita akan buka di lokasi yang lain ya Pabrik ya Jadi kita ada pembukaan lagi yang part lain kita lagi Lagi pre-persegat juga Baik itu dia lagi proses pengajian kemudian tinggal diimplementasikan atau Exception di wilayah mana saja kita bahas nanti di sekian berikutnya Kita akan jadah dulu sebentar Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan PT Superior Prima Sukses TBK Yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia Kita akan cermati profile imitannya Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Bidang usaha dari perseroan adalah industri barang konstruksi Untuk material bangunan Kemudian jumlah saham yang dilepas ke publik ada 1,31 miliar saham Atau setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan diseterpenuh oleh perseroan Kode sahamnya BLESS Kemudian harga IPO-nya ada 183 rupiah per saham Kemudian perolehan dana IPO-nya sebesar 264 miliar rupiah Ya berikutnya kita lihat penggunaan dana IPO untuk apa saja Tadi sempat disingguh juga begitu oleh narasumber kita kali ini Ada belanja modal 37,87% dan modal kerjanya 62,13% Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Berikutnya kita lihat untuk kepemilikan saham BLESS Pasca IPO Yang pertama ada PT Tata Utama Gemilang 30,14% Kemudian PT Global Base Universal 41,44% PT Tancorp Investama Mulia 9,65% Kemudian Dermawan Suparsono 1,77% Leo Bililau 2,66% Kemudian Masyarakat 15% Jadi dia beberapa data terkait dengan emiten BLESS Yang baru saja menjadi anggota Bursa Efek Indonesia Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bersama dengan Bapak Andrew Korporat Sekretari PT Superior Prima Sukses TBK Dan juga Bapak Henry Anto Direktur Komersial PT Superior Prima Sukses TBK Baik Pak Henry tadi sempat tertunda Kalau kita bicara mengenai pengembangan bisnis Target-target investasi Kan tadi hanya 4 lokasi pabrik Sementara kan kita tahu luas sekali Apalagi pengembangan industri properti Dan mungkin konstruksi lainnya Dari Sabang sampai Merauke Nah ini bagaimana Anda melihat kuenya yang masih besar ini Terima kasih Pak Jadi memang kita tahu Kuenya Ekonomi akan selalu Berkutat di Pulau Jawa ya Kita ngomong jadi memang dominan Pulau Jawa Dan kita pun dengan Dengan 4 lokasi pabrik Ini pun belum benar-benar Rata di seluruh Jawa Jadi memang kita akan tetap Fokus di Pulau Jawa Walaupun kita juga tetap Mengkaji untuk Pembukaan plan di luar pulau Tentunya Di samping itu kita juga Lagi mempersiapkan untuk Materi yang lain Yaitu panel lantai Selain panel pertaringan Kita coba lantai Yang juga menunjang Market yang sama ya Baik Tapi kansenya sendiri Untuk panel lantai sendiri Menurut Anda bagaimana? Apakah sama nanti dengan bataringan? Dalam artian Demandnya juga masih cukup tinggi? Itu Merupakan Produk Substitusi lagi dari Bataringan Jadi memang Kedepannya Pasti akan ke situ Tapi mungkin sekarang belum Tapi kita Sudah harus mempersiapkan dari sekarang Wah berarti sudah dibaca dulu nih Arah pergerakan dari bisnis Dan kebutuhan di masyarakat Nah kalau bicara mengenai kondisi saat ini Target kinerja Kemudian dari sisi pendapatan Maupun laba bersih Dengan tadi IPO Kemudian dana segarnya cukup tinggi Bahkan over subscribe 80 kali Pak Andrew bagaimana nih? Ya Kita di Tahun ini sendiri sih Mentargetkan ada pertumbuhan ya Penjualan Dari sisi penjualan Sekitar 28% nih Dibandingin tahun lalu Tahun 2023 Tahun depannya kita juga Masih tetap menargetkan Lebih tinggi lagi nih 36% Untuk pertumbuhannya Sedangkan untuk Labah bersih Posisi labah bersih Profit ya kita bisa Standarkan diangkat Sekitar 10% ya Sekitar segitu sih Tapi tentunya ini Enggak kita Pertumbuhan Enggak hanya terbatas Di 2 tahun doang ya Nanti kita akan tetap Berikutnya ada Planning-planning Untuk seperti yang Pak Andrew Disampaikan tadi kita ada Penambahan kapasitas Di beberapa area Yang tentunya akan Secara jangka panjang Menunjang juga Pertumbuhan kita Untuk sesuai fokus kita Growth and sustainability Pertumbuhan Berkesinambungan ya Oke Begitu Baik itu yang menjadi fokus Dari person Yang penting adalah tadi Bagaimana keberlanjutan Dari usaha Kemudian paksa-pasarnya Juga semakin luas Nah bagaimana Pak Henry juga melihat Begitu bahwa Tadi dengan didukung Kinerja Keuangan Target pertumbuhan Yang lebih tinggi Dari tahun 2023 Begitu Dari sisi komersialisasinya Seperti apa Pak Henry Jadi Memang Dengan kita Selalu Growth Dengan Penambahan plan Maupun plan Yang sudah ada Kita terus adjust ya Untuk kapasitasnya segala Otomatis itu Membuat kita Bertumbuh Dengan sendirinya Oke Baik Kalau kita lihat dari Kinerja Keuangan Yang sudah disampaikan PN Ruth Optimisme Anda ke depan Bagaimana Sehingga bisa menjawab juga Bahwa Ya itu dia Dana yang dipenapkan oleh investor Juga bisa terjawabkan Begitu Walaupun bukan itu hal yang mudah ya Untuk Tiba-tiba kita grab di market yang baru Seperti itu juga Tetap effort sangat luar biasa Namun kita selama Dengan pengalaman Satu dekade lebih ini Kita sudah Kurang lebih Memahami ya Bagaimana sih caranya Untuk bisa grab market Bagaimana untuk Mengedukasi Dan Penetrasi market juga sih Oke Proyek-proyek yang diincar Dari perseroan Ataupun kerjasama bisnis Selama ini Mungkin bisa dijelaskan Pak Edri Lebih banyak ke Bangunan yang seperti apa Proyek-proyek konstruksi Ataupun properti yang seperti apa Sebenarnya kita Lebih fokus ke Landed house ya Gimana Hal tersebut Merupakan kebutuhan Yang memang Sangat banyak sekali Karena memang itu Berhubungan dengan Ketersediaan Yang tadi Backlock gitu ya Itu kan sangat tinggi sekali Di Indonesia Jadi itu Merupakan sasaran kita Yang paling utama Jadi Lebih ke arah Pelosok-pelosok desa Permahan-permahan Yang subsidi Permahan murah Itu mungkin yang jadi Baik Tadi kan ada penambahan Juga untuk armada Begitu ya Pak Edri Makanya jadi untuk Mempermudah juga Pendistribusian produk Begitu Sampai tinggal Ke pelosok desa Karena kan Mungkin kalau ke desa Kita gak bisa Pakai yang besar ya Jadi memang kita Fokusnya ke situ Makanya Segala supporting Juga diarahkan ke situ Menyesuaikan juga Dengan medan lah ya Kondisinya Di lapangan Seperti apa Begitu Nah Lantas Pedro Kalau misalnya tadi Sudah disampaikan Data-data Dari sisi keuangan Kemudian target-target bisnis Pengembangan ekspansi bisnis Kedepannya Begitu Sejauh mana Ini memberikan Kontribusi besar juga Untuk kinerja keuangan Perseruan Oh otomatis ya Otomatis Dengan ada penambahan Kapasitas ya Kita akan Mudah bagi kita ya Karena kita ada Volume Barang yang bisa Kita jual ini ya Oke Tentunya dengan Ditukung oleh Juga dari tim Dari komersial juga Dengan rekan-rekan Di distributor kita Yang akan Membantu kita Untuk memasakkan Produknya kita sih ya Dari volume Berapa sih Pak Kalau misalnya kita bicara Dengan adanya IPO ini Kemudian peningkatan volume Produksi Dan lain-lain Angka penjualan Begitu Kalau kita bisa Proyeksikan Kalau kita bicara Secara volume Mungkin lebih tepat Kita bicara Kapasitas terpasang aja Dari punya kita Karena Dari kapasitas terpasang Itu kan Otomatis Yang mengeluarkan volume Untuk penjualan Kita di tahun 2023 Kapasitas terpasang Kita di Angka 3,2 juta Meter kubik Pertahun 3,2 juta Wow Di tahun ini Kita melakukan Upgrade total Di dua pabrik Kita Di Mojokono Dan di Lamongan Kemudian kita juga Setiap plan kita Setiap pabrik kita Kita lakukan modifikasi Bukan khusus Di tahun ini aja Kita selalu itu Berkelanjutan ya Di tahun yang sebelum Menjaga kemenangan itu Jadi Setiap tahun selalu Ada improvement Jadi kalau Di akhir tahun ini Kita proyeksikan Kapasitas terpasang kita Di 4,6 juta Meter kubik Pertahun 4,6 juta Meter kubik Pertahun Pertahun Dengan penambahan Kapasitasnya lagi Dengan adanya Kita yang rencana Pabrik baru Yang kelima Dengan kapasitas Mungkin sekitar 900 ribu Meter kubik Jadi Semoga di tahun depan Dengan Dengan adanya Penambahan pabrik baru ini Kapasitas kita Bisa mencapai Lebih dari 5 juta meter kubik Pertahun Itu dia Dan sepasar Dengan backlog Yang tadi sudah disampaikan Pak Henry Kan sekitar 17 juta Unit rumah lah Begitu ya Dan ini tentu Akan menjadi Suatu peluang Yang besar Begitu ya Betul Baik Nah harapan Pak Henry Terkait dengan tadi Ekspansi bisnis Yang sudah dilakukan Kemudian Pemataan-pemataan Yang lain yang sudah dilakukan Bagaimana Anda melihat Ke depan Nah itu dia Nama produksinya Blaston Blaston Wow Itu dia yang mungkin Perlu diingat-ingat nih Pak Mesa Kalau misalnya lagi Mau bangun rumah Tapi pemasarannya pun Sudah sampai wilayah Jawa dan sekitarnya ya Sudah cukup luas ya Pak ya Baik terakhir Optimisme Anda Pak Henry Sekali lagi optimis Kita optimis Dengan dalam konteks Kita selalu bicara Realistis Dan kita gak cuma Bilang optimisme Yang berlebihnya Saya kira optimis Kita juga dibarengi Dengan Suatu target Suatu Visi yang cukup Sangat realistis Menurut kita Jadi harapan kita Kita dengan GoPublic ini Kita juga Mengundang Masyarakat umum Para investor Untuk jadi Bagian ya Bagian dari Perjalanan sukses story-nya Kita ke depannya Itu dia yang paling utama Sehingga Management juga masih Akan tetap optimis Begitu menjaga kinerjanya Untuk bisa memberikan jawab Juga kepada para investor Baik Pak Andrew Terima kasih banyak Atas waktu dan sharing Yang sudah anda sampaikan Pak Andrew Sukses juga Untuk ekspansi bisnis Sudah diterapkan Begitu oleh perseruan Untuk ke depan Baik pemirsa Satu jam sudah Saya menemani Anda Dalam market review Dan saya Prasetyo Ibo Berserta seluruh Kerabat kerja bertugas Pambit unduri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton